Jadi disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu kayak gini untuk pertanyaannya Kang, kenapa sih merakit kontaktor itu harus pakai push button? Kan pakai saklar saja sudah cukup Nah, jadi disini saya akan jelaskan kenapa sih merakit kontaktor itu harus pakai push button Sedangkan saklar saja bisa, jelas bisa teman-teman untuk pakai saklar Nah, disini saya akan buktikan dulu bahwa jika kita merakit kontaktor pakai saklar Bisa, lihat kita on-kan MCB-nya ya Nah, kita tekan saklar Nah, lihat kontaktor pun bekerja Lihat, kita op-kan Kita tekan Nuh, lihat teman-teman Bisa pakai saklar juga Terus pakai push button juga bisa Lihat, nah ini untuk standarnya harus pakai push button Nah, lihat Kerja Di stop Stop untuk kontaktornya Nah, yang jadi pertanyaan Kenapa harus pakai push button? Isilahnya mah kalau pakai saklar itu kan Untuk kabel-kabelnya sangat irit ya Lihat Berbeda dengan yang pakai push button Ada penguncinya Harus pakai push button dua buah juga Gak seperti yang pakai saklar Lebih simple dan lebih irit Nah, jadi teman-teman Kita harus memakai push button ini Intinya lebih ke safety teman-teman Sekali lagi Kita memasang pakai push button Itu lebih ke safety Agar rangkaian kontrol kontaktor ini Lebih safety Ketika nanti ditambahkan ke beban Nah, kenapa sih bisa safety Daripada menggunakan saklar? Jadi, kayak gini teman-teman Di sini saya akan contohkan Bebannya Yaitu fan Atau bisa kita sebut Motor pompa air Atau bisa kita sebut Bebannya ini adalah Mesin-mesin produksi Yang ada di industri-industri Kita akan coba bandingkan Dengan memakai push button Dan memakai saklar Lebih safety-an mana Nah, saya akan pasang dulu ya Di sini Untuk ke fan-nya Atau ke mesinnya Bisa juga ke motornya Kita op-kan dulu supaya aman Kita pasangkan dulu Oke, teman-teman Bisa dilihat Sekarang untuk yang kontaktor Memakai push button Sudah saya pasangkan beban Yaitu fan Atau bisa kita contohkan Bisa kita sebut Motor petiga fase Atau bisa kita sebut Mesin-mesin industri Baik, sekarang Apa sih bedanya? Lihat teman-teman Safety-nya di mana sih? Kita on-kan kembali Untuk MCB-nya Nah, ketika kita tekan Untuk push button start Lihat Kita tekan Nah, motor pompa Atau mesin produksi Lagi running Lihat Posisinya lagi berputar Tiba-tiba Terjadi pemadaman listrik Atau seluruh industri Atau seluruh PT Mengalami pemadaman listrik Yang terjadi yaitu Lihat Maka motor ini akan Nah Akan otomatis Padam Mesin-mesin produksinya Akan langsung mati Tanpa menekan tombol stop Karena Listrik mengalami pemadaman Nah, yang terjadi yaitu Ketika listrik tiba-tiba Menyala kembali Maka yang terjadi yaitu Lihat Tiba-tiba listrik Menyala kembali Nah, tidak terjadi Langsung menyala Atau langsung berputar Untuk motor pompanya Kita harus menekan Push button lagi Ketika kita ingin Menjalankan Motor ini Atau mesin produksi ini Maka safety-nya itu disini Sehingga bisa mengamankan Operator yang sedang bekerja Bayangin saja Jika langsung start Apa yang terjadi Kepada operator tersebut Jika posisi operatornya Sedang berada di Mesin produksi itu Jika kita ingin Menyalakan mesin ini Atau mesin produksi ini Ya Kita tinggal Tekan saja Untuk push button start-nya Lihat Maka akan otomatis Menyala kembali Diatur oleh operator nih Karena Listriknya sudah kembali Menyala Jika kita ingin Mematikan Ya tinggal kita Tekan stop aja Nah, kayak gitu teman-teman Baik Sekarang saya akan Pindahkan dulu bagaimana jika kita memakai Saklar Untuk pemasangan ke kontaktor Kita pindahkan dulu ya Ke sisi ini Kita op-kan dulu Nah, lihat teman-teman Sekarang sudah saya pindahkan Untuk mesinnya Atau untuk motornya Ke sisi yang memakai saklar Pertanyaannya Kenapa sih tadi harus memakai push button ya Gak pakai saklar Nah, sekarang saya akan buktikan Dari mana safety-nya Kita memakai push button Jika kita sekarang memakai saklar Apakah tidak safety Lihat teman-teman Sekarang saya akan coba on-kan untuk MCB-nya Nah, saya akan coba on-kan untuk saklarnya Untuk menjalankan mesin produksi ini Lihat Kita on-kan Nah Secara otomatis akan menyala Untuk mesin produksinya Ketika sedang menyala begini kan Si operator sambil memproduksi Sambil bekerja di area mesin tersebut Yang terjadi yaitu Tiba-tiba PLN mengalami pemadaman Saya contohkan Oh, bukan saja dari MCB Terjadi Pemadaman listrik Lihat teman-teman Nah Akan secara otomatis kan Untuk mesinnya Tiba-tiba Padam Karena Listriknya mengalami pemadaman Dan sekarang nih Lihat Tiba-tiba PLN Listriknya ada kembali Atau Pemadamannya sudah selesai Tiba-tiba menyala kembali nih Untuk listriknya Lihat 3, 2, 1 Nah Lihat teman-teman Sudah kelihatan nih Jadi si mesin ini langsung Menyala Langsung Berputar lah Kalau motor pompa mak Bayangkan saja Di mesin ini Sedang ada operator Yang sedang Mengecek Mesin tersebut Atau sedang Melihat-lihat Mesin tersebut Yang terjadi yaitu Tidak safety Teman-teman Teman-teman pasti pada paham kan Bayangkan saja Ya jika mesin ini Tiba-tiba menyala Tiba-tiba berputar Sedang ada operator Di sampingnya Sedang melihat-lihat Sedang ngecek lah Istilahnya mah Tiba-tiba menyala mesinnya Apa yang terjadi Tidak safety Teman-teman Kalau tadi kan Kita memakai push button itu Kita harus menekan push button lagi Untuk menjalankan mesinnya Tetapi jika memakai saklar Dia akan langsung Kerja teman-teman Untuk mesinnya Ya namanya manusia kan Jika terjadi pemadaman itu Kadang lupa kan Untuk mematikan Si saklar tersebut Seharusnya sih Ketika terjadi pemadaman Saklarnya harusnya di off kan Tapi namanya manusia Sering lupa Atau terlalu kaget Buru-buru gitu ya Sampai lupa mematikan saklar ini Sehingga jika terjadi Listriknya menyala kembali Ya otomatis untuk Mesinnya akan langsung berputar Sehingga menyebabkan Tidak safety Untuk operator tersebut Teman-teman Maka dari itu Untuk pemasangan Contactor ini Disarankan memakai Push button Agar supaya Tetap safety Untuk pemasangan Ke bebannya Teman-teman Jadi itu ya Secara singkatnya Sudah saya buktikan disini Antara safety dan tidak safety nya Dan manusia itu Kadang suka lupa ya Maka dari itu Kita harus lebih Teliti lagi Untuk pemasangan Wiring control Dan pemasangan Contactor kayak gini Terima kasih Mudah-mudahan paham ya Ditunggu untuk video saya Yang selanjutnya Terima kasih